Intro Menyedihkan, gadis ini malah tunangan dengan pacarnya yang sudah tidak ada. Memang sakit rasanya jika ditinggal sang kekasih yang bahkan sudah berencana untuk menjalani. Hubungan lebih serius ditinggal karena selingkuh atau hal lain mungkin masih bisa diterima. Tapi bagaimana jika ditinggal untuk selamanya alias meninggal dunia? Pasti hal ini sangat sulit untuk diterima. Inilah yang dialami oleh seorang wanita di Thailand. Ia ditinggal mati oleh kekasihnya. Padahal dua bulan lagi mereka berencana akan melangsungkan pertunangan. Hal ini pun membuat sang kekasih melakukan hal yang cukup tak terduga. Pasangan ini bernama Long dan Chun. Mereka berencana akan bertunangan pada tanggal 31 Desember tahun 2016. Namun, kekasihnya Long meninggal dunia pada Oktober tahun 2016 karena kecelakaan motor saat akan menjemput Chun. Long meninggal setelah satu hari dirawat di rumah sakit. Karena mengalami luka dalam yang sangat aserius. Hal ini membuat semua keluarga Long berduka terutama Chun. Chun sangat bersedih dengan kepergian Long. Bahkan ia belum bisa menerima hal itu. Chun bahkan bersikeras tetap melangsungkan pertunangannya dengan almarhum Long. Ia menggenakan busana yang anggun dan berdandan sangat cantik di hari pertunangannya. Bahkan ia juga mengundang sesepuh untuk hadir dalam acara pertunangannya. Pada tanggal-tanggal 31 Desember pertunangan kami dilakukan, ucap Chun. Hal ini dilakukannya karena Chun ingin tetap menjaga janji mereka dan ingin tetap hidup bersama. Long meskipun mereka sudah beda dunia. Kamu sekarang berada di dimensi lain, tapi itu tidak masalah. Cintaku padamu melampaui itu. Apakah di sini atau di akhirat, aku akan tetap menikahimu, tutur Chun. Seperti dilansir tribunnews.com. Hari ini adalah hari yang penting dalam hidup kita. Kaya atau miskin, manis atau pahit. Aku akan tetap memegang tanganmu dan menyelesaikan perjalanan hidup bersama. Lanjutnya.